Jadi hari ini kita akan ngebahas soal Helm Smile Ya Helm Smile Itu dia supportnya sih sama Intercom Jadi Helm Smile ini support gak sama Intercom Tapi sebelum kita ke topik pembicaraan kita hari ini nih Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya Ya karena itu gratis Bagi yang udah subscribe gue thank you banget Semoga gue semangat lagi bikin videonya Dan kalau konten ini bermanfaat tolong di share ke temen-temen semuanya Dan jangan lupa di like Thank you Kita bahas Oke ini dia Helm nya Helm Smile Yang FFS1 Thunder Dan disini gue pengen gue pake Intercom EJS V6 Pro Ya disini ada bracket nya Bracket ini buat masukin aja nih bentuknya begini Oke ini diselipin di busa helm Masukin aja Kalau nanti dikencengin Ini dikencengin Pake Ini kuncinya Ini kalau beli EJS V6 Pro udah dapet semuanya sih Seperti ini Ini kuncinya Intercom nya Dan speaker nya udah gue masukin ya Kabel nya ketutup Ini dia kabel nya Ini udah gue masukin Dan bilang bisa atau enggak nya relatif sih Kalau menurut gue ya Bisa aja Gitu Sekarang coba kita dulu Kita pake dulu nih Apa Bracket nya kita pasang dulu Oke ini bracket nya Slipin aja Kalau gue sih naruh nya di SNI nya ya Kita SNI Masukin ini bracket nya Dikendorin dulu jangan lupa ya Ini Ini dikendorin dulu Biar direnggang Biar bisa dimasukin Oke Dilihat ini udah mentok apa belum Kalau udah mentok yaudah Nggak bisa lagi dimasukin Kalau memaksain ya ntar Patah bisa jadi Nah oke Sekarang tinggal kencengin pake obeng ini Pake Kuncinya Ini yang ini Kembang Dikencengin aja di bagian ini nih Oke Kita kencengin dulu Nah Keliatan kan Ini kita kencengin Ya Ya Kencengin Oke Sip Udah udah dikencengin Tinggal Masang Masang Intercom nya Intercom nya Dia bentuk belakangnya seperti ini Tinggal dipasang aja Udah sesuai sama bracket nya kok Pasang Selesai Nah ini tinggal masukin kabelnya Udah Nyalain Oke Nah Oke sekarang gue mau kasih tau nih Dari helm ini Jadi Mungkin gak bisanya itu Karena Helm ini gak ada dudukan Buat Speakernya Ya contohnya gini Gue kasih gambaran ya Oke Helm ini tuh Dudukan speakernya gak ada Jadi kalau ini dilepas Nah Speakernya itu cuma gue selipin doang Di belakang busat Ini speakernya Nah Kalau speakernya gue lepas Tuh Kolos Dia gak ada Lubang Biasanya kalau yang helm support intercom itu Di helmnya ini Dia ada lubangnya Bulat gitu Bulat Itu buat laruin intercomnya Tapi ini enggak Jadi ya Gue siasatin aja Ini kan ada Busa ininya nih Ini kan Ini gue masukin aja Speaker ininya nih Speakernya Gue masukin aja nih kesini Ini gue selipin di belakang sini Nah Dipasin tuh Udah Lo tinggal ncetekin Dipasin aja Selesai Gitu sih Jadi mungkin yang menurut Gue gak bisa Itu adalah Bagian speakernya aja Jadi nanti lu Agak sedikit sakit Kalau lu baru-baru Makin intercom di helm ini Karena ngeganjel juga sih Lumayan Gitu Mungkin dari gue itu aja sih Ya Kalau untuk bracketnya bisa Ini kuat kok patent Udah gue bawa terus Terus Kabel-kabelnya Gue selip-selipin Di belakang busa Kabel speakernya Cuma ininya aja Yang gak support Oke jadi gitu aja ya Oke thank you Yang udah nonton Video gue kali ini Kalau ada Saran atau kritik Boleh tinggalkan di kolom komentar Thank you banget Yang udah subscribe Yang belum silahkan subscribe ya Gratis kok Jangan lupa Kalau bermanfaat Di share Dan di like juga Video ini Thank you Sampai ketemu lagi Sampai ketemu